Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 yang saat ini berada di ruang VVIP Stadion GBK. Selamat malam, AB. Seperti apa situasi di tempat Anda menonton saat ini? AB, silakan. Selamat malam, AB, silakan. Selamat malam, AB. Selamat malam, AB. Kami mengalami kendala audio bersama rekan Abraham Silaban yang saat ini berada di ruang VVIP Stadion Utama Gelora Bung Karno. Memirsa kita kembali simak situasi terkini, visual terkini dari official broadcaster. Inilah situasi terkini menjelang kick-off laga Indonesia kontra Australia. Dimana saat ini seluruh pemain telah berada di lapangan. Mereka telah melakukan pemanasan dan juga latihan menjelang. menjelang dimulainya pertandingan pada pukul 7 malam, sesaat lagi. Sementara itu pemirsa di sisi kiri ini merupakan visual terkini dari pintu VVIP Gelora Bung Karno. Dimana saat ini sejumlah menteri kabinet juga telah hadir di lokasi. Ada menteri BUMN, Erick Tohi, Irmen Pora, Dito Aryo Tejo. Mereka menyaksikan secara langsung pertandingan Indonesia kontra Australia. Dan keduanya juga tengah menunggu kehadiran dari Presiden Joko Widodo yang akan tiba diperkirakan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo akan menonton secara langsung jalannya pertandingan Indonesia melawan Australia. Luar biasa antusiasme tidak hanya berasal dari pendukung timnas, namun Presiden beserta jajaran juga hadir untuk menyaksikan secara langsung pertandingan pada malam hari ini. Di sisi kanan pemirsa, inilah antusiasme animo dari para pendukung timnas kita. Luar biasa mereka mengenakan jersi timnas bernuansa merah putih, membawa spanduk, dan juga syal dukungan bertuliskan di Indonesia. Dan tidak henti-hentinya mereka juga menyanyikan yel-yel dukungan kepada timnas kita. Squad Garuda malam hari ini mendapat keunggulan yang luar biasa, tidak hanya bermain di kandang sendiri. Namun skuad Garuda juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para supporter timnas Indonesia. Kita sama-sama lihat pemirsa area tribun penonton, hampir seluruh kursi sudah terpenuhi. Dari suasana Stadion GBK, kursi tribun penonton sudah hampir dipenuhi, sementara di sisi kiri, pintu VVIP GBK. Jajaran Menteri Kabinet telah hadir di lokasi menanti kehadiran Presiden Joko Widodo, yang juga akan menonton secara langsung pertandingan Indonesia kontra Australia. Sudah ada kehadiran dari Menteri BUMN, Erick Thohir, Menpona Dito Ariotejo, dan saat ini keduanya didampingi oleh Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Uniknya Kapolri tidak mengenakan pakaian dinas lengkap pemirsa, namun Kapolri mengenakan jersi timnas Indonesia berwarna putih. Senada dengan Erick Thohir dan juga Dito Ariotejo, yang keduanya mengenakan jaket timnas berwarna merah. Ini artinya dukungan tidak hanya mengalir dari masyarakat supporter timnas, namun bahkan Presiden beserta jajarannya juga mendukung penuh timnas kita melawan Australia malam ini. Dan pemirsa kita akan kembali menyaparkan Abraham Silaban di ruang VVIP Stadion GBK Jakarta. Selamat malam, Abe. Abe siapa saja yang sudah hadir di ruang VVIP saat ini? Tadi sudah menyampaikan, ini di kompon-kompon kami, ada kompon-kompon keringan, tapi di negara-negara negara, kami juga mengeri kami juga menyiap di tempat yang dikatakan dengan PSG, kami juga menyampaikan, kami juga menyampaikan PSG, yang memakai Ketua PSG, Ex-Ketua PSG, Bunga PSG, kita akan juga tertempat di sini, kami melihatnya, yang bisa diizinkan, saya sudah beras sedikit. Semoga ini tidak menurutkan sikit yang tambah, tapi seperti itu, ini kan memang harus, kita akan tempuhkan berat-berat-berat. Itu, peron yang saya berjudul adalah, apa yang berjudul itu, itu yang berlaku-laku. Kalau saya berjudul kan, kalau orang-orang berjuang. Seperti itu, kami berjudul. Kemudian, selamat menikmati. 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 Baik, pemirsa, itulah tadi perbincangan rekan kami, Abraham Silaban, dari area VVIP, Stadion Utama Gelora Bung Karno, nampak juga mantan Ketua Umum PSSI, Iwan Bule, yang hadir, menyaksikan secara langsung Laga Indonesia kontra Australia. Saat ini pemirsa, inilah visual terkini di depan pintu VVIP GBK Jakarta, di mana saat ini sejumlah menteri dan juga nampak ada kehadiran Kapolri Jenderalistio Singit Prabowo, tadi mendampingi Menteri BUMN dan juga Menpora, yang tengah menanti kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Sementara inilah visual terkini langsung dari dalam area penonton di Stadion GBK. Dan pemirsa, inilah visual terkini Timnas Indonesia. Ini merupakan visual kami dari official broadcaster nampak pemain Timnas sedang bersiap-siap menjelang kick-off yang akan dimulai sekitar 8 menit lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat. para pemain beserta cadangan telah duduk di bangku pemain dan juga Coachin Taeyong menyapa para pendukung Timnas Indonesia di tribun penonton. Luar biasa dukungan dari pendukung Timnas tidak henti-hentinya menyanyikan yel-yel dukungan bagi Timnas Indonesia. Nah, inilah visual terkini kami pemirsa di sisi kanan layar kaca Anda persiapan pemain Timnas Indonesia yang sesaat lagi akan memasuki lapangan. sementara Timnas Australia juga telah bersiap duduk di bangku pemain karena sesaat lagi sekitar beberapa menit lagi kick-off akan dimulai. Sementara itu pemirsa kami juga masih menantikan kedatangan dari Presiden Joko Widodo di Stadion GBK Jakarta yang akan hadir menyemangati Timnas Indonesia untuk bisa menaklukkan Australia. Kita lihat sudah ada kehadiran Menpora Dito Ariotejo kemudian juga ada Menteri BUMN Erick Thohir keduanya kompak menggunakan jaket Timnas berwarna merah. Untuk area pintu VVIP GBK ini sudah disterilisasi menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Sementara di sebelah kanan layar kaca Anda pemirsa tim Australia tengah memasuki lapangan Stadion GBK dan juga tim Indonesia dari Skirido Sandy Walsh Jenner Chuaon Ferdong Orat Mangun Marcelino Rafael Strike Justin Hapner yang sempat terkena akumulasi kartu kuning ternyata malam ini diturunkan. Kita sudah melihat bersama-sama line up para pemain yang akan bertanding dalam laga kontra Australia pada malam hari ini. Yang pemirsa dari pintu VVIP GBK masih menanti kehadiran Presiden Joko Widodo. sejumlah jajaran Menteri Kabinet telah hadir di lokasi ada Menpora Dito Aryo Tejo dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Sementara di sisi kanan layar kaca Anda pemirsa suasana di area Ring Road Stadion GBK Jakarta ini juga masih banyak pendukung timnas yang berada di area luar belum memasuki area tribun penonton Seluruhnya kompak mengenakan jersey timnas Indonesia merah putih Sementara kickoff sesaat lagi akan dimulai waktu menunjukkan pukul 18 lewat 56 waktu Indonesia Barat 4 menit menjelang kickoff pada pukul 19 waktu Indonesia Barat Yang pemirsa inilah di sisi kiri layar kaca Anda ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menko Minfo Budi Ari Setiadi Menko Minfo Budi Ari mengenakan jersey timnas berwarna putih sementara tadi Erick Thohir mengenakan jaket timnas berwarna merah Dan pemirsa kita akan bergabung bersama rekan kami Baby Chris Tami yang saat ini berada di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta Selamat malam Baby bisa Anda ceritakan situasi seperti apa di lokasi yang melaporkan Selamat malam Pemirsa dan juga Dianra saat ini kita akan menyaksikan team-off tagang kualifikasi penelitian berikut 6 kursusnya grup C Indonesia melawan Australia dan kita sudah berhentikan bagaimana jalanan pertandingan di tempat saya berada saat ini di GBK Sabian Utama Selain Jakarta terlihat berkali para pendukung timnas kita sudah bersemangat dan euforianya sampai di sini dan kita melihat saya memakai atribu Pekang Pernik ada gambar hati dan juga bendera Indonesia serta bandana pertandingan Indonesia ini menunggukan di kolom kita saya terhadap timnas darjah kita berkelaga dalam pertandingan orang hari ini terus diketahui bahwa pertandingan ini memakai kualifikasi Belgia ke-16 zona di Agust di 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 Hai baik-baik nampaknya baik terima kasih baby Kristal nampaknya ada gangguan kendala audio bersama rekan baby di dalam area tribun penonton gelora Bung Karno dan pemirsa kita kembali simak visual terkini pintu VVIP stadion utama gelora Bung Karno Jakarta nampaknya sesaat lagi Presiden Joko Widodo akan segera memasuki kawasan gelora Bung Karno Jakarta nampak iri-iringan Presiden sudah memasuki area ring road gelora Bung Karno Jakarta pengamanan pun diperketat sejak pukul 18 lewat 30 waktu Indonesia Barat tadi memang sudah dilakukan sterilisasi di lokasi menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo belum saat ini aparat TNI Polri tengah melakukan pengamanan iri-iringan kendaraan Presiden Joko Widodo yang sudah memasuki area ring road gelora Bung Karno Jakarta yang pemirsa baru saja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah tiba di stadion utama gelora Bung Karno Jakarta Presiden beserta jajaran Menteri, tadi ada sejumlah Menteri yang telah hadir Menteri BUMN, Mentora, Menko Minfo ini akan menonton langsung jalannya laga Indonesia kontra Australia dimana kick off dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat iri-iringan kendaraan Presiden Joko Widodo telah melintas dan saat ini pengamanan masih terus disiagakan dari aparat kepolisian dan juga TNI untuk mengamankan jalannya laga Indonesia kontra Australia setelah iri-iringan kendaraan Presiden Joko Widodo melintas pemirsa nampaknya saat ini penonton sudah diperbolehkan untuk kembali melintas di area ring road gelora Bung Karno dan kita akan kembali bergabung dengan rekan Giselia Nurahma selamat malam Gisel tadi iri-iringan kendaraan Presiden Joko Widodo telah tiba apakah Presiden Joko Widodo sudah memasuki lapangan menonton langsung di dalam area tribun selamat malam Gisel baik Gisel bisa diceritakan seperti apa suasana terkini disana apakah Presiden Joko Widodo sudah tiba untuk menonton secara langsung pertandingan ya baik selamat malam Nadia dan juga pemirsa hingga saat ini pukul 7 lewat 2 malam waktu Indonesia Barat kami masih terus menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan saat ini bisa dilihat tempat kami mengaporkan tempatnya di Lobis Timur Gelora Bung Karno sudah ada sejumlah menteri yang sedang menunggu Presiden Joko Widodo diantaranya ada Menfora Gitu Aryo Tejo Menkominfo Budi Ari dan juga menteri BUMN Erick Sohir dan pemirsa jika dapat kami sampaikan situasi saat ini pengemanan di sekitar Lobis Timur Gelora Bung Karno ini semakin diperketat oleh Pak Pampres, Sentara dan juga pihak kepolisian disini dan pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat tadi di Lobis Timur ini sudah mulai diserilkan sehingga para supporter Timnas tidak boleh sehingga para supporter Timnas Indonesia tidak boleh melewati Lobis Timur dan diarahkan menuju ke pintu Tenggara namun sembari menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo ini gerbang yang ada di Lobis Timur sedikit dibuka oleh pihak Pak Pampres sehingga para supporter Timnas bisa melintas terlebih dahulu menuju ke pintu selanjutnya begitu Nadia dan juga pemirsa dan memang tadi dijadwalkan pada pukul 7 malam waktu ini dan juga ini dijadwalkan tiba di Lobis Timur Gelora Bung Karno namun hingga saat ini memang kami masih terus menunggu kedatangan dari Presiden Jokowi dan kemungkinan Presiden Jokowi Widodo saat ini masih dalam perjalanan mengingat tadi perjalanan menuju ke Gelora Bung Karno ini sangat macak oleh para supporter Timnas Indonesia dan pemirsa disini bisa dilihat bahwa sejumlah Menteri Republik Indonesia terlihat kompak mengenakan seragam berwarna timnas Indonesia melawan timnas Australia pada malam ini dan pemirsa jika dapat kami sampaikan saat ini kami berada di luar Lobis Timur mendengar adanya periakan-periakan semangat dari supporter Timnas Indonesia yang sepertinya saat ini sudah berada di dalam gedung Gelora Bung Karno atau Stadion Gelora Bung Karno dan pemirsa hingga saat ini kami masih terus menunggu kedatangan dari Presiden Jokowi Widodo yang rencananya akan dijadwalkan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat demikian Nadia terima kasih telah menonton 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 Sekarang merupakan suasana tribun Glora Bung Karno, nampak antusiasme dari pendukung timnas Indonesia, mereka bertepuk tangan dan juga tadi sempat berdiri, informasi yang kami dapat babak pertama baru saja dimulai. Dan nampak antusiasme dari pendukung yang tadi menyorakkan dukungan hingga berdiri dan bertepuk tangan karena Indonesia sudah bermain secara menyerang sejak menit-menit awal. Ya pemirsa inilah keseriusan dari para pendukung timnas yang menonton langsung dari kursi tribun penonton Stadion Utama Glora Bung Karno. Pertandingan sudah memasuki babak pertama Indonesia melawan Australia, walaupun secara peringkat FIFA terpaut cukup jauh, kita berada di peringkat 132, sementara Australia di peringkat 25, namun Indonesia sudah bermain menyerang sejak menit pertama. Kita akan kembali sapa rekan kami, Baby Kristami dari area tribun penonton pemirsa. Baby, nampak antusiasme dari penonton di sana, Indonesia bermain secara menyerang, seperti apa? Diandra, Pak Berta, betul-betul sekali euphoria semakin membarang, semakin. Maaf, kita akan menyerang, kita akan menyerang ini kita lama sekali, dan kita ketahui bahwa ada aktualisasi, yang kita sudah berhenti sebagai benteng untuk pertandingan mahal hari ini, tentunya kita tidak pedang pada mahal hari ini. Mas APU, Mas APU. Indonesia ada di peringkat 131 dan untuk Australia ada di tingkat 25 memang sepertinya cukup jauh gapnya tapi kita percaya bahwa Indonesia memiliki kesempatan bisa memenangkan pertandingan malam hari ini melawan Australia. Karena kalau kita berkata dari pertandingan sebelumnya diadakan juga pemirsa Indonesia melawan Arab Saudi yang dimana Arab Saudi ini memimpin posisi klasemen Jukce sementara Indonesia ada di posisi nomor 4. Namun Indonesia berhasil mengimbangi skor 1-1 dan itu menjadi keharapan bagi atlet Timnas Geruda kita untuk juga mengalahkan Australia. Dan posisi klasemen sementara Jukce Indonesia saat ini ada di posisi nomor 4 dengan 1 poin dan Australia ada di posisi 5. Poinnya masih 0 karena kemarin pada saat Australia melawan Arab Australia kalah. Baik terima kasih baby Kristami yang tadi sudah melaporkan langsung dari area tribun penonton Stadion GBK. Dan pemirsa inilah visual terkini di area pintu VVIP gelora Bung Karno Jakarta. Ada sejumlah jajaran Menteri Kabinet yang juga hadir secara langsung di Stadion GBK Jakarta. Nampak ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga ada Menpora Dito Arya Tejo, serta Menkominfo Budi Ari Setiadi. Dan nampak juga pemirsa ada kehadiran dari Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo yang tidak mengenakan pakaian dinas lengkap namun mengenakan jersi Timnas berwarna putih. Menariknya jajaran Menteri Kabinet dan juga bahkan Kapolri ini seluruhnya kompak mengenakan pakaian jersi Timnas Indonesia bernuansa merah putih. Dan pemirsa kita akan kembali bergabung dengan rekan kami di sana, ada Yasmin Atania yang berada di area Ring Road GBK. Selamat malam Yasmin, seperti apa situasi dari tempat Anda melaporkan kick off sudah dimulai? Baik, selamat malam Valeri dan juga pemirsa untuk saat ini saya berada masih sama dengan beberapa waktu lalu, yakni di area zona 3, khususnya adalah di bagian luar dari Tribun Selatan. Untuk di sini suasananya saat ini memang cenderung lebih sepi jika dibandingkan dengan beberapa saat, pasalnya saat ini para penonton khususnya supporter Timnas Indonesia mayoritas sudah berada di dalam Stadion Utama Gelora Bukaro Jakarta untuk menyaksikan pertandingan yang sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu. 70 ribu tiket sudah sudah terjual, memang sejak beberapa waktu lalu ini menandakan antusiasme dari masyarakat Indonesia begitu luar biasa untuk mendukung Timnas kita. Tidak hanya berasal dari Jakarta saja namun berasal dari sejumlah wilayah di tanah air, bahkan hingga luar Pulau Jawa. Dan nampaknya ini memang menjadi tontonan yang penuh semangat dan juga ketegangan pemirsa karena kedua tim berusaha memulai laga dengan kuat. Nampaknya saat ini pun Australia di bawah tekanan karena seperti kita ketahui bersama memang kalau kita flashback beberapa waktu lalu di laga perdana baik itu dari Timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang mampu dengan skor imbang kemudian Australia kalah 1-0 melawan Bahrain ini menjadi semangat tersendiri dan juga menambah kepercayaan diri dari Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dalam laga pertandingan yang digelar hari ini. Tentunya kita sama-sama terus mendukung Timnas Indonesia mampu tampil secara maksimal untuk meraih kemenangan. Valeri Baik, Yasmin 70 ribu tiket telah Ludes terjual. Kemudian apakah Anda bisa mendapatkan informasi seperti apa pemain kita bisa menyerang Timnas Australia saat ini? Baik, nampaknya ada gangguan audio dengan rekan Yasmin Natania di lokasi. Terima kasih Yasmin, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa kita kembali melihat visual terkini dari area pintu VVIP Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada sejumlah jajaran Menteri Kabinet yang hadir di lokasi. Ada Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian juga nampak Kapolri, Jenderalistio Sigit Prabowo. Yang keduanya kompak mengenakan jaket dan juga jersi Timnas bernuansa merah putih.